Jatuhnya seorang penumpang sebuah kapal di perairan Selat Bali, Banyuwangi, langsung direspon tim gabungan Polri, TNI Angkatan Laut, dan Basarnas. Berkat kesigapan petugas, korban berhasil dievakuasi dari perairan dan langsung mendapat perawatan medis. Kejadian ini merupakan simulasi yang digelar petugas di sela-sela patroli di perairan Selat Bali. Ini dilakukan untuk meningkatkan kesiap siagaan petugas dalam pengamanan laut selama libur Natal dan Tahun Baru. Sinergitas, ada pulisinya, ada kata lautnya, ada basarnasnya, semuanya ada TNI kan tadi, ini menggambarkan kita bau-membau untuk bisa menjaga dan melayani masyarakat dalam rangka perayakan Natal tahun-tahun. Selama libur Natal dan Tahun Baru, patroli di sepanjang perairan Selat Bali, Pelabuhan Ketapang Banyuwangi terus dilakukan. Sementara itu menjelang tahun baru, aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Ketapang terus meningkat. Setiap harinya, rata-rata 10 ribu kendaraan menyeberang ke Pulau Bali. Mahfud Sinarji melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.